Intro 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 Annyeonghaseyo semua seo Kembali lagi segment baru Di marknatama seo Yang berjudul Markbank Yang berjudul Markbank Yang berjudul Markbank Nah di segmen ini kita akan mencoba berbagai jenis Makanan yang sudah kalian rekomendasikan Karena beberapa hari lalu aku sudah memposting sebuah gambar Yang menanyakan kepada kalian Rata-rata semua dari kalian menyarankan Untuk aku mencoba makanan pedas Nah karena makanan pedas itu adalah Kesukaan dari keluarga ini, aku mengajak Salah satu dari anggota keluarga ku Yang bernama Puli Nah dia adalah kakakku Jadi kita gak tau bakal episode ini duluan Atau yang bisa gak keluar duluan Nah hari ini kita makan apa kak? Kita hari ini makan gildak Dia itu kayak Banyak varian makanan dari korea deh kayaknya K-Street snack ya sesuai brandingannya Nah disclaimer dulu teman-teman Bahwa kita ini gak di endorse dan bukan produk built-in Jadi kita akan memberikan pendapat kita secara jujur sejujur-jujurnya Nah sebelumnya ada backstory bahwa aku sudah pernah pesen gildak ini Tapi semasa karantina di idol Jadi itu dari outlet mereka yang di Tanjung Duren Nah menurut aku itu enak Cukup enak untuk price range-nya si gildak Nah kita sekarang coba yang di Graha Bintaro Karena biasanya beda cabang itu berbeda-beda kan rasanya Bahkan restoran-restoran besar aja berbeda-beda Begitu Nah kalo kakak sendiri go food berapa kali seminggu? Maksudnya go food? Go food general? Tiga mungkin Tiga kali seminggu Berarti emang aku dan kakakku ini dari kita bertiga dari abang dan kakak Dari abang Dari kami bertiga aku dan kakakku ini yang paling sering go food Jadi Kamu sih Ya aku Tapi dari bertiga kita berdua yang paling sering go food Ya Bener enggak? Betul Nah jadi agak pas rasanya untuk mengundang kakakku sini Kenapa ini jadi panas? Sekarang kita mencobain yang mana? Ngilar ya? Belum pada makan ya? Kayaknya ini deh yang best seller tuh Ini yang topokinya Karena jarang banget Aku sih setau aku ya Topok itu belum banyak ya Bentukannya gini Tidak semerah Kayak kalo di film-film korea gitu Makan ya Seyo Perdoa dulu ya Seyo Oke Coba Barang-barang Kamu kurang kuah deh kayaknya Gak apa-apa Aku pengen Pertama-tama aku pengen menilai rice cake-nya dulu Oke Satu dua tiga Aku suka Dia gak keras biasanya Topok itu kayak Ada kerasnya di tengah Karena mungkin kurang matang Kurang matang Tapi 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 Ya Kenyalnya enak Cuman Aku mengharapkan ada Kalo rice cake itu biasanya dalam Ngeliat mana sih Rice cake itu biasanya dalamnya tuh ada tekstur Tekstur rice cake-nya Nah itu yang sebenernya aku agak cari Ini dia sangat Lembut gitu Tapi kalo dari kekenyalannya suka Bumbunya maunya lebih kental kali ya Iya betul Biasanya tuh kalo misalnya kita nonton korea Bumbunya tuh kayak kental Fik gitu gak sih? Kamu gak nonton korea Kamu nonton korea gak sih? Nonton korea Kalo orang korea tuh mau Gila banget abisunya Kita abis minum gak sih? Iya betul Oke Next Karena kita kakak ade jadi gak apa-apa ya Kita mau masuk-masukkan ini Ini apa cheese bowl gitu Nanti gak sih ini udah akhir Oke Mari kita coba Hanna du se Ini supposedly ada cheese-nya Kerasa kok Tapi kenapa kok lebih merasakan rotinya ya Lebih ngerasain terigini ya Atau mungkin kerasa cheese sama rotinya tuh Mirip Nyaru Tapi ini enak Ini lebih ke Coba ya kita buka ininya nih Ini luar yang peganjal perut Untuk sementara gitu Bukan yang untuk makan Appetizer gitu ya Iya Kemana nih? Oh ada dulu cheese-nya Oh tuh Tapi enaknya Mozzarella ya Dalamnya kayaknya Mozzarella Mau lagi? Enggak Enggak Aku kenyang Kalau kalian ambil Ambil aja Terus ini ada Apa namanya Kalau telur karya tuh Odeng 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 Iya Ini bukannya fish cake Fish cake Bukan Odeng ini ya Telur Yang fish cake tuh gak ada Semacam ya Apa sih namanya Waktu itu yang pas Apa? Yang waktu apa? Nih Ini yang odengnya doang nih Nah waktu itu aku pesen yang pas di karantina idol Aku paling suka sama odengnya Nah apakah sama? Kita coba Nani Bumbunya sama kayak yang topoki ya? Sama Sama-sama Gochujang Oh ini gochujang Hana Tuh se Berasa sih Ada daun bawangnya juga ya FYI Tapi beberapa orang yang suka daun bawang Aku suka dengan dia menambahkan sesaminya Wijen Wijennya Wijennya top Jadi gak enak ya rasanya kalau ada wijennya Kayak ada savory-savorynya Tapi memang pada dasarnya asin Dan jarang makanan pada situ sebenarnya bikin enak Enak Cuman kadang kalau terlalu pedes aja Gak ada rasa gurih-gurih manisnya tuh kayak Gimana gitu? Kurang Kalau dari sisanya mau ngomong dulu Ini dulu gak sih coba ayamnya? Yang tidak ada saus-saus dari tadi kan kita saus-saus Ini jangan kita campur ke sausnya ini deh Langsung aja ya Jadi biar Nih kamu ambil satu Aku ambil satu Ini adalah Soul Soul XXL Chicken Kalau gak salah namanya Soul Pokoknya dia tuh pake nama-nama Toko-toko di Toko-toko Kota-kota di Korea Kota-kota di Korea Ini yang pake cheese Tadi aku pesennya Bumbunya adalah Mie instan goreng Jadi kalau misalnya dia Ada beberapa bumbu? Ada pilihan bumbu yang aku pilih adalah mie instan goreng Jadi kalau misalnya dia berasa berarti bener Tapi kalau enggak berarti Mie instan goreng Mie instan goreng Mie instan sorry Langsung aja. Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Kali ini gue sama sekali gak merasakan. Aku gak rasa banget. Oke. Berarti sesuai lidah masing-masing ya. Tapi sebatas daging ayam standar menurut aku. Maksudnya gak enak tapi gak spesial. Tapi aku suka. Karena dia belum ada ayam yang jualan ayam yang rasanya mie instan. Biasanya kan barbecue. Si *** udah jual tau. Gak cuman maksudnya sebatas ayam yaudah ayam. Ya rasanya ayam. Mungkin udah banyak yang lebih mempelopor ini sih. Iya betul-betul. Dan mungkin fokus mereka juga bukan disini gak ngerti. Ya ini di top walking gak sih? Terus ini ada chicken skin. Ini tadi aku pesen level 3 atau level 4. Pokoknya level paling tinggi pedes sih. Karena kita suka penyuka pedes. Apakah ini setara dengan level 3? Maksudnya apakah ini layak untuk dikatakan level 3? 1, 2, 3. Sorry sambalnya dimana? Coba aku ambil yang. Ini 3 dari 3 levelnya. Coba. Ada yang lebih tinggi? Enggak ini tadi udah paling tinggi. Ada ininya sih aftertaste-nya kayak pedes gitu di lidah. Cuma pas dimakan gak berasa pas di lidahnya sih yang aftertaste-taste-taste ditelannya gak pedes. Ntar ya kita cek. Nolak aku. Ah udah gak bisa keliatan. Tapi aku pesen yang ini tadi paling pedes. Pedes sih? Cuma maksudnya berarti memang mereka level pedesnya tuh bukan yang pedes gila gitu. Kayaknya mereka mempertimbangkan juga deh. Ketengahatan lambung. Ada orang yang suka pedes. Ada orang yang pengen mild-mild aja gitu. Cuma kalau orang yang gak suka pedes. Kayaknya aku lebih rekomendasi dia langsung level 1 deh. Yang gak suka pedes? Iya. Yang gak suka pedes menurut aku makan level 4 juga bisa. Enggak ya? I wish bumbunya lebih kental. Iya. Dan lebih banyak. Coba ya. Nah ini kita kalau kayak gini bisa makannya kayak oni-oni. Oh iya bumbunya ya. Ini. Tepung banget gak sih? Iya. Tepung banget ya? Atau mungkin lebih ke ini sih. Apa coba ini mungkin harus di combine sama yang lain coba. Enggak. Menurut aku. Dan udah bagus. Cuma karena kita tuh pesennya pesan antar gitu. Take away. Kayaknya lebih enak kalau dimakan ini on the spot. Panas-panas. Iya. Tapi tadi kan ini kita udah panasin. Bukan. Kan mie itu kan cenderung dia akan ngembang kalau misalnya dibiarkan beberapa menit aja gitu. Jadi maksudnya lebih akan optimal kalau misalnya kita makan on the spot misalnya di tempat gitu kita beli. Kita bisa gak sih makan di tempat? Aku kurang tau. Bisa gak teman-teman makan di jeladak? Kayaknya bisa deh. Tapi balik lagi as far as price goes. Ini mereka semua maksudnya gak ada yang gak enak. Cuma karena aku lumayan sering makan masakan Korea. Ya maksudnya pecinta k-food juga. Jadi sudah ada ekspektasi gitu. Tapi buktinya dari tadi aku mau makan juga. Tapi ini enak. Maksudnya ini termasuk enak. Cuma ada beberapa hal yang harus di improve sih. Iya. Kayak bumbu. Ini nih fish cake nih. Dari tadi yang ada cari. Fish cake-nya bentukannya gini guys. Oke. Jadi dia di dalamnya ada sayur. Sayur. Mainly memang ikan. Terus di luarnya fried gitu dia. Tapi kayaknya bukan deep fried. Iya. Coba ya. Aku taruh malu-mali. Aku cuju. Asin banget ya. Asin banget ini. Cuma rasa ikannya berasa. Kan ada fish cake yang kayak rasa ikannya tuh gak berasa. Iya. Ini rasa ikannya berasa. Iya, iya, iya. Apa yang bikin asin? Bukan itu mungkin. Tapi berasa ikan. Jadi ini bener-bener fish cake. Bukan yang kayak tepung. Birthday cake. Gimana? Tapi ini enak sih. Cuma kayaknya dia harus di combine dengan sesuatu yang pedas. Biar gak kasih. Pedas. Makanya tadi aku taruh bumbu goco jamu. Mungkin karena kamu gak taruh jadi. Kayaknya dia dimasukin ramen enak deh. Iya. Kayak berkuah jadinya. Aku tuh penasaran deh si ininya. Apa tadi aku salah ngambil topoknya. Nggak. Cobain topoknya dari ini. Kombinasi sama. Apa tadi? Odeng. Odeng. Sama. Masih temen-temen tau maksudku. Kayak rice cake-nya tuh terlalu smooth. Maksudnya. Ini balik lagi berdasarkan preferensi masing-masing aja. Cuma aku lebih suka yang. Memang bener-bener. Kerasa rice cake-nya tuh. Ada teksturnya gitu di dalam. Cuma kenyalannya pas. Gak susah digigit. Tapi gak hancur juga. Karena rata-rata. Kalau yang instan itu. Misalnya kita beli ini di supermarket. Topoki instan. Kalau misalnya kita rebus sendiri di rumah. Dia bakal jadi hancur banget. Kalau memang waktu ngerebusnya tuh gak tepat. Hancur banget atau keras banget. Iya atau keras banget. Nah ini kita. Kan itu udah cobain semua nih. Pemenangnya apa kakak? Aku. Aku personalis. Bareng-bareng. Oh oke. Pertama fish cake. I'll give it a seven. Terlalu asin. Tapi enak. Rasa ikannya. Aku tujuh juga sih. Dari? Tuh. Tuh puluh. Maksud aku kalau misalnya dia. Eh kalau dia pun asin. Aku suka. Cuma mungkin lebih. Aku emang kurang suka. Ikan-ikan gitu ya. Eh ini bukan fish cake. Aku baru ingat ini squid. Ini tadi squid. Squid. Salah. Salah. Namanya Jeju squid nugget. Pantes asin. Berarti kalau misalnya kita tadi makan ini. Tapi merasanya ikan. Bukan ikan maksudnya. Kayak ada bau seafood. Bau apa ya? Bau apa tam? Seafood. Bau seafood. Bau laut gitu loh. Bau laut. Bukan amis. Tapi bukan amis. Tapi aku tetap merasakan ikan. Ini menjelaskan sih. Kenapa dia berasanya kayak ikan banget. Tapi squid itu tidak rasanya kayak ikan. Ini tuh harusnya. Tadi di fotonya di ini. Ada skiwernya gitu. Ada tusukannya. Ditusuk satenya. Jadi dimasukin ke situ. Mungkin karena dikirim. Jadi dia dikeluarin dari tusukannya. Oke. Kalau busan odeng. Busan odeng. Busan odeng tuh yang ini guys. Dari tadi aku makanin. Odeng dan topok. Odengnya aja. Oh odengnya aja. Aku 9. Aku 10. Aku suka. Aku suka banget. Dan aku udah nyobain odeng beberapa tempat. Ini paling enak sih. Kita gak di sponsoring sekali lagi. Jadi teman-teman ini berdasarkan lidah seorang. D. Rookie. Dan bukan seorang foodie atau chef. Oke. Referensi aja. Gangnam cheeseball. Aku 9. Aku suka. Biasa aja ini tapi. Kamu suka tadi. Suka tapi maksudnya gak. Yang kayak akan aku beli lagi. Ngerti gak? Makanya aku bilang. Ini tuh lebih dimakan. Kalau misalnya kita kayak. Nonton biasa. Enggak. Maksud aku. Ini tuh makanan yang harusnya berbeda. Sectionnya sama ini gitu loh. Filler ya. Filler lengkap. Menu lengkap. Misalnya kayak. Udah kenyang. Terus tunggu sejam. Eh pengen lagi. Laper. Laper-laper kecil. Baru makan ini. Cuman aku 9. Aku suka. Dan cheese-nya gak enak. Aku as far as ini. Brandingnya Korean food. Aku 7. Tapi kalau dia. Standing alone. Sendiri. Aku 8. Lalu ada. Taiwan mozi chicken. Aku 7. Aku 8. Aku mungkin ya. Kalau misalnya. Lebih crispy lagi. Karena biasanya. Kalau makan bentuk yang kayak gini. Maksudnya. Fried chicken breast. Yang ada tepungnya. Itu crispy banget. Ininya. Cuman ini mungkin karena efek. Kita belinya dari. Beli online juga temen-temen. Jadi. Gak se-crispy itu. Cuman. Kalau dagingnya sih enak. Gak dry. Tapi yang juicy banget juga gak. Karena memang ini tidak mint. Untuk menjadi juicy. Yang aku suka dari ini. Kan ada beberapa. Crispy chicken gini. Kalau misalnya dibuka. Setelah. Misalnya ini udah ditutup nih. Terus dibuka. Baunya tuh langsung basah. Lembab. Terus kayak. Wanginya gak enak. Nah ini tuh gak mengganggu. Jadi kalau misalnya kita tahu disini. Bukan bau yang mengganggu gitu loh. Dan gak benek juga sih dia. Ini masih keras dan compost gitu. Kalau masuk ke mulut. Oke. Lanjut. Ada. Busan opoki. Busan opoki itu yang. Topokinya to. Sama ya berarti tadi. Ini kita belum review topoki. Iya topoki belum. Kalau topokinya aku. Karena aku pencinta topoki. Sorry banget. Aku harus kasih ini. 6. Karena. Kalau dari sausnya. Aku mengharapkan lebih kental. Lebih merah lagi. Terus kalau dari. Tekstur rice cake nya sendiri. Aku berharapnya lebih. Terasa gitu. Tekstur rice cake nya. Dan. Tapi kalau kekenyalannya top. Maka ya aku kasih 6. Tapi mungkin. Karena aku. Suka banget topoki. Jadi. Jadi aku punya ekspektasi. Pertama penggila topoki sih. Terus kalau misalnya di supermarket. Banyak yang merek-merek itu. Kalau kita coba di rumah. Belum ada yang pas mereknya. Kalau dibandingin sama semua topoki instan. Yang pernah aku beli. Ini masih lebih enak. Dari mereka semua. Berarti standar kamu tinggi banget. Untuk mengukur topoki. Betul. Karena topoki itu enak banget guys. Iya. Topoki adalah satu-satunya karbo. Yang aku rela makan. Dan hari ini misalnya. Ketika kamu gak makan karbo. Kenapa makan mie. Karena memang harus dicoba. Supaya teman-teman semua tahu rasanya. Aku topokinya 9. Aku suka. Kenapa dia gampang banget menilai makanan ini. Karena. Enggak sih. Aku memang sangat menghargai makanan gitu. Ini aku suka. Aku pun menghargai. Enggak. Kamu memang standarnya ketinggian sih. Aku suka sih ini topokinya. Cuman aku lebih suka kalau dia lebih panjang. Entah kenapa. Maksudnya kan biasanya standar topoki ini 2 kalinya ini ya. Tomah please support aku. Iya ini. Harusnya 2 kalinya ini gitu. Cuman dia mungkin kecil-kecil berharap. Kalau misalnya kita makan on the go gitu. Lebih cepat ditelan aja. Dan lebih cepat dikunyah mungkin. Nah tapi. Apa mau ngomong apa lagi kan. Bumbunya harus lebih. Bumbunya sih please banget. Kental ya. Kurang kental ya. Nah es. Kalau mie aku gak ini. Aku gak. Aku juga gak. Tidak merekomendasikan. Tidak merekomendasikan. Jadi kalau misalnya. Teman-teman memang mau cari. Misalnya mie korea noodle. Mungkin memang bukan ini. Dan mungkin ini memang bukan korea noodle. Mungkin ini cuman sebagai side dish aja gitu. Misalnya teman-teman makan topoki. Oding sama mie gitu. Biar kenyang gitu. Tapi bukan sebagai menu utama. Kayak korea noodle gitu. Dan aku merekomendasikan. Kalau mie kan banyak ya. Maksudnya kita tinggal beli. Tinggal sajiin di rumah. Tuh bisa gitu. Tapi gini. Aku pengen teman-teman juga tidak salah pengertian. Bahwa ini tuh. Kita tidak mempengaruhi teman-teman. Ini cuman kita sebagai. Dua mulut dari gen yang sama. Aja punya beda perbedaan pendapat. Berarti apalagi dengan teman-teman. Yang memang sudah tidak. Ada hubungan darah dengan aku. Masih seleranya juga berbeda-beda. Gitu. Itu. Soul chicken skin. Soul chicken skin. Aku expect ini bakal yang bikin pedas. Yang berair-air sih. Karena level 4. Tapi liat deh. Ini ada bubuk-bubuk cabenya. Jadi mereka memang beneran mau niat bikin ini pedas sebenarnya. Cuman mungkin levelnya harus lebih dinaikkan sih. I'll give it another chance. Aku sih 7. Karena aku memang kurang suka yang skin gitu. Ini ya. Lihat teman-teman. Cabenya udah banyak banget. Oke. Kelihatan gak sih cabenya? Enggak. Aku rasa memang dari bubuk cabenya yang gak pedas. Iya. Karena sebenarnya yang tadi aja udah sampai masuk hidung. Bubuknya pas kita kunyah. Berarti kan sebenarnya udah banyak. Harus lebih dipedesin. Mungkin. Ini lebih cocok untuk teman-teman yang memang tidak terlalu suka pedas. Tapi pengen. Sekedar pengen nyoba-nyoba. Aduh kalau makan pedas gimana resnya itu. Tapi kalau untuk kalian yang memang suka pedas. Mungkin ini kok belum terlalu cocok. Kalau dari aku. Nah. Tapi. Untuk gildak secara keseluruhan. Dari brandingnya yang K Street Snack. Dimana kalau Street Snack itu berarti. Dari harga juga memang maksudnya. Pengen dari menengah ke bawah. Jadi bisa terjangka untuk semua kalangan. Dan snack. Jadi porsinya juga gak terlalu kecil. Gak terlalu besar. Dan cepat dimakannya gitu. Menurut aku. Sesuai dengan brandingannya mereka. Mereka cocok banget. Untuk memang dibilang K Street Snack. Jadi keren untuk gildak. Aku juga senang akhirnya ada akses yang mudah. Untuk mendapatkan makanan-makanan ringan Korea. Dan lokal. Lokal punya. Dan saran-saran dan kritik yang aku berikan. Dan kakakku berikan itu. Supaya misalnya teman-teman gildak nonton juga. Atau teman-teman yang lain. Lokal bisnis yang mau membuat. Bisnis F&B Korea. Bisa. Ya input-input dari kita. Yang belum siapa-siapa ini. Mungkin bisa dikonsider. Karena kita pecinta. Film Korea dan makanan Korea. Gitu teman-teman. Kalau secara overall. Gildak itu aku mau kasih 1 dari 10. 8. Kalau diri aku. Aku 8. Aku 8. Jadi semoga review dari kita membantu teman-teman. Dan aku harap kalian suka episode pertama dari Mark Bank ini. Kalau teman-teman mau aku nge-review makanan lain. Bisa langsung komen di bawah. Kasih tau aku mau cobain makanan apa lagi. Dan sama siapa. Sekali lagi. Aku tidak di-endorse dari gildak. Jadi aku harap pesan-pesan yang aku sampaikan. Tidak dianggap salah pengertiannya. Dan untuk teman-teman semua. Yang punya lokal brand di FNB. Yang mau aku cobain. Bisa saja langsung kontak. Kontak person yang ada di description box. Karena aku sangat mau mencoba. Banyak sekali makanan yang belum pernah aku coba. Nah teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini. Comment dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe. Supaya kita bisa semakin semangat lagi. Bikin konten-konten yang bisa mehibur teman-teman semua. Terima kasih semua yang sudah memberikan waktu. Terima kasih Obrek, Sofya, Neraka. Yang hari sudah menemani. Dan melihat kita dengan kelaparan. Dan menjelat-jelat ludah dari tadi. Hari mereka belum makan. Hari habis ini kita mau makan. Terima kasih teman-teman semua. Stay safe. Salam olahraga. Salam sehat. Salam bahagia. Dadah semua.